Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya di channel Raka Kali ini saya ingin membagikan video tentang Bagaimana cara membuat atap di lalang Nah teman-teman Mari kita saksikan bersama Dalam pembuatan atap ilanah Ada beberapa hal yang perlu anda ketahui Yang pertama adalah bahan yang dipakai dalam pembuatan atap tersebut Yang pastinya yang pertama adalah ilalang Ilalang akan bisa dipakai setelah dipanen minimal 4 hari sampai 1 minggu Tujuannya adalah agar ilalang agak layu Dan tidak patah pada saat nantinya dalam proses pembuatannya Nah teman-teman Bahan selanjutnya Pertama yang diperlukan dalam proses ini adalah bambu Bambu akan dibilah menjadi Ataupun dalam 2 ukuran Yang pertama adalah ukuran kurang lebih 2 jari Minimal 2 jari Dan ukuran yang satunya lagi adalah ukuran lebih kecil sekitar 1 jari Bambu akan dibilah Dan dibersihkan agar nanti pada saat proses pengerjaannya Tidak melukai pekerja Tidak melukai pekerja Tidak melukai pekerja Tidak melukai tangan pekerja Seperti ini Seperti dalam video anda sudah melihat Lahan selanjutnya yang digunakan dalam proses ini adalah tali Seperti dalam video sudah saya melihatkan cara membunuh tali yang benar agar nantinya dalam proses pengerjaannya lebih gampang Tali ini agar berfungsi sebagai mengikat atau untuk meracut Nanti ilalang tersebut Biasanya Yang dipergunakan adalah tali hijung Selain lebih kuat Akhirnya Tali hijung pesannya akan lebih natural, lebih alam Kalau tidak ada boleh kita gunakan tali yang lain Nah teman-teman semua Itulah bahan-bahan yang kita perlukan dalam proses pembuatan atap dari ilalang Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara proses pengerjaan dari atap tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah teman-teman semua Inilah cara ataupun proses pembuatan dari atap ilalang tersebut Pertama yang harus kita lakukan adalah mengikat di ujung bambu Di ujung bilah bambu yang lebih besar Pertama kali dikadulu di sana dengan kencang Seperti dalam video sudah diperlihatkan cara mengikat tali tersebut Proses selanjutnya dalam pembuatan atap ilalang ini adalah Ambillah ilalang yang sudah dipersiapkan tadi Kita ambil secukupnya Dan kita ikat Ke bilah bambu tadi Ambilah seukuran Kurang lebih Pergelangan tangan anak kecil Banyak dan sedikitnya Ilalang yang kita ikat nanti Itu akan berpengaruh pada kualitas atap yang kita buat Semakin besar Dan semakin rapi Itu akan membuat atap tersebut semakin bagus Seperti dalam video Kita telah saksikan bersama Caranya seperti itu Dilalang Akan dilipat Dan diracut Oleh bambu dan Dalam tali tadi Lipatan Dari ilalang tersebut Arus sama Kurangnya harus sama Itu akan membuat Penampilannya akan lebih rapi Kekuatannya pun Akan Lebih Meyakinkan Terima kasih telah menonton Teman-teman semua Begitulah proses awal Dari pembuatan Atap Ilalang tadi Dan Biasanya Atap seperti ini Biasa Dan banyak dipergunakan Di tempat-tempat pariwisata Bila misalnya Atau bungaluh Ini akan membawa Daya tarik tersendiri Bagi Tempat tersebut Terima kasih telah menonton Dalam Mengikat Ataupun Merajut Dari Ilalang tadi Itu Ikatannya harus benar-benar Kencang Benar-benar kencang Agar Nanti Kualitasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Proses pembuatannya Bisa anda saksikan Dalam video Ini Kerapian Dan Pembuatan Sangat diperlukan Dalam Finishing Pembuatan Atap Atap Ilalang Tersebut Ikatan terakhir Pada bilah bambu Benar-benar harus kencang Dan ujung tali Diusahakan Agar dimasukkan Ke Tengah-tengah Di antara Gilalang Yang dilipat Tadi Tujuannya Agar Penampilannya Lebih rapi Nah teman-teman semua Demikianlah Proses Dari Pembuatan Atap Gilalang Terima kasih Sudah Selalu setia Menonton Konten Dari saya Jangan lupa Di like Subscribe-nya Juga Dan semoga Video-video Yang saya bagikan Bermanfaat Bagi anda Silahkan Ikuti Selalu Semua Video-video Yang saya bagikan Terima kasih Kali lagi Terima kasih Saya ucapkan Buat teman-teman semua Dan Semoga teman-teman Selalu dalam Sehat dan bahagia Terima kasih Bersalam Terima kasih 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 telah menonton